hai 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 semua Oke untuk video kali ini aku akan memasak pentol jilot sebenarnya sih udah banyak banget yang kasih tutorial tapi ini aku akan kasih tutorial sangat sederhana banget sebenarnya inti dari bahan pentol jilot sendiri itu adalah tepung kalau aku sih menyebutnya tepung kanji dan juga tepung terigu nah ini aku jadi gak pakai garam apa-apa jadi aku pakai masakku dan pakai bawang putih secukupnya Oke langsung aja aku kasih tutorial oh iya dan jangan lupa nanti dikasih air saya buat mulai ini ya Oke lanjut kita buat si jilot2 nah rangka pertama tepung kanji dulu sebenarnya secukupnya ya ini aku pakai ilmu kila-kira aja kalau itu juga bisa ini aku pakai 7 sendok tepung kanji Oke next pakai tepung serigus Nah kalau untuk menghasilkan tempat yang cilat nilat gitu ya bukan kalau mau alat banget memang lebih banyak si tepung kanji nya ketika tepung serigunya tapi Allah terlalu suka jadi lebih aku buat tepung serigus nah ini aku suka banget untuk aroma bawang putihnya jadi aku kasih 4 siung bawang putih dihaluskan nah ini kalau udah dihaluskan aku mau putih pakai ini ya udah pernah aku buat tutorialnya buat reviewnya ini gampang banget kalau pakai ini jadi kalau kita enggak punya apa namanya cobek tiap aja ini sebelum dikasih air dilatakan dulu jadi satu ada yang pakai air es tapi aku pakai air biasa air matang jadi kalau air es menurut aku itu kalau buat pentang gitu ya oke sudah jadi adonannya seperti ini sekarang kita panaskan air nah ini udah aku coba buat mau belah nah ini hasilnya matang semua sekarang kita tas ini dia hasilnya terima kasih terima kasih terima kasih